Halo guys, saat ini saya sedang berada di Jalan Pemuda, Kota Kebumen mau membeli cemilan makaroni indower nah disini konternya nah buat kalian yang suka makanan cemilan ringan bisa membeli makanan disini rasanya itu bervariasi apalagi saat ini lagi musim hujan dan baru aja hujan jadi buat kalian semua yang penasaran langsung aja mampir kesini ya makaroni indower merupakan cemilan yang enak dimakan di saat kita bersantai di rumah bersama keluarga dan rasanya itu bermacam-macam sesuai dengan keinginan kita so buat kalian semua juga bisa memilih tingkat dari kepedasannya dari level 1 sampai level paling pedas nah disini cara membuat makaroni indowernya yang pertama kita masukkan ke dalam plot toples yang diisi makaroni original atau masih belum ada rasanya kemudian kita masukkan bumbu sesuai yang kita mau setelah itu kita masukkan level kepedasan yang kita inginkan kemudian toplesnya kita tutup dan kita campurkan dengan cara dikocok-kocok sampai bumbunya tercampur merata dan makaroni indower siap disajik nah teman-teman akhirnya aku sudah sampai rumah tadi di jalan itu agak klinis nah sekarang saatnya untuk mereview rasa dari makaroni indower ya aku kasih tau lagi lokasi cemilan makaroni indowernya itu yaitu di depan indomaret di jalan pemuda deket pintu rel kereta api stasiun kotak kumet nah tadi aku sudah beli nih dikumpus seperti ini aku beli dua varian rasa yang satu rasa pizza level 1 dan yang satunya lagi rasa ayam bawang level 0 nah tadi ini harganya satunya itu satu bungkus itu 5.000 rupiah cukup terjangkau dan sangat apa murah ya jadi buat teman cemilan buat kalian saat di rumah oke teman-teman aku mau nyobainnya yang pertama aku bakal nyobain makaroni indowernya level 0 rasa ayam bawang ini pengemasannya itu cuma pakai plastik terus di setepus jadi mungkin kalau disimpannya cuma disini itu akan jadi gak crispy ntar ya teman-teman oke sekarang sudah aku buka dan saat ini mereview rasa dari makaroni ayam bawang level 0 panjang banget burih dan rasa bawang banget dan karena ini gak ada level pedasnya tapi bener-bener cuma burih dan gak ada rasa pedas tapi crispy-nya dapat dan gak ada lalu keras ini buat teman-teman yang ada di terbuk harus nyobain ya nanti ketemu sama mbak kita lanjut untuk mereview dan mencoba yang rasa pizza ini yang rasa pizza ada levelnya level pedasnya 1 karena saya tidak terlalu suka pedas aduh aduh agak susah oke sekarang sudah terbuka sekarang yang ini lebih enak dengan level kepedasan level 1 yang ini lebih enak jadi kalau dikasih level pedasnya itu lebih terasa enak jadi dua-duanya itu aku paling suka yaitu yang rasa pizza oke teman-teman terima kasih sudah menonton review aku di makaroni lewat so buat kalian yang penasaran langsung aja kalian beli sendiri ya dan jangan lupa subscribe video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah